Halo teman-teman semua, yaudah disini Oke teman-teman, Kapten Tsubasa, Ace Showdown Eh, Ace Showdown, nggak tersenya namanya ya Ini udah rilis di Indonesia, udah resmi ya teman-teman Dan untuk saiznya, ini ada 2,5 Gigaan ya teman-teman Dan gameplaynya ini adalah game gimana ya, kayak PvP Sport kayak gitu Player versus Player, tapi versinya Sport Dan kita matching-nya itu 5 lawan 5, kalau nggak salah ya teman-teman Gue udah sempat nyobain, Pass Early Access atau CBT-nya teman-teman Oke, gue liat lu buat server-servernya, ini ada Asia sama Asia Tenggara ya Apa bedanya Asia sama Asia Tenggara? Atau mungkin, ini kali ya, apa namanya Kita udah pasti mainnya di Asia Tenggara, buat dapetin ping yang lebih bagus Harusnya sih, kalau Asia ini lebih skalanya tuh global Uh, Asia Tenggara, Giga juga ya Oke, kita masuk ke lapangan dulu teman-teman Karena ini ada support Bahasa Indonesia juga ya Dari sini kita bakalan masuk intro Oh iya teman-teman, ini gue mainnya di emulator Gue pake LD Player 9 teman-teman Oke, gue udah masuk ke dalam gamenya Tadi pertama ada tutorial, nah ini matchnya kira-kira bakalan jadi kayak gini teman-teman Bandang bintang, sebasal ozoran Oh iya, ini juga game kartu ya Eh, bukan game kartu, tapi Karakter collection dan buat gameplaynya perkiraan kayak gini Ini gue masih lawan aja teman-teman Oh, kick off dulu Oke Ini masih gue yang kontrol kan Harusnya sih kita maininnya cuma satu player doang Buat operan masih oke Ada jurus-jurus, nah kalau jurus-jurusnya itu Gimana ya? Eh, gue salah lagi Gue bilang ada orang yang maju ke depan gitu Apa namanya, kalau buat Slink tackle Nice, oke Ntar itu, ini gue buat orderan pendek Sharking pass Nice Kira-kira begitulah Buat combo-comboan itu ada banyak Makanya seru Oke Seru, 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 seru asli, seru Gue pengen liatin teknik-tekniknya tuh Agak susah juga anjir Gak bisa diambil lagi keepernya Wih, sedaki Ada jurus-jurusnya Jadi jurus-jurusnya tuh Tergantung-tergantung sama Ini teman-teman Operan pendek ini dia Drive shoot Lo mau arah kemana pun Arahnya pasti ke gawang kok Selalu, mau lo Marepnya ke depan Ke belakang Karena gawang lo sendiri Dia pasti arahnya Bakalan ke gawang Jadi ini mainnya tuh tetap Action shooter Action shooter dong Apalah gue sebutannya Ntar bakalan mainnya sendiri-sendiri Teman-teman Kalau misalnya gak ada ini Ntar diambil sama AI Wah, anti GG Oke, nah jadi ada yang Ada yang pakai jurus Nah, tuh Jadi ada yang jurus spesialisasinya tuh Ada spesialisasi buat Ngoper Ada spesialisasi buat ngindar Langsung Yes Gila Nah, terus abis itu Buat yang shooternya Atau penyerangnya Atau strikernya Itu dia punya jurus berapa juga Ada yang pas lagi umpan jarak jauh Empat tinggi Terus dia ada jurusnya yang buat Pas lagi terbang Kayak gitu kan Terus ada juga lagi Eh, sedap Oke, ada satu lagi Yang jurusnya itu Wih, jago juga Isi zaki mantap Terus ada satu lagi tuh Teman-teman Yang apa namanya Yang dia tuh Nembaknya tuh langsung strike gitu loh Nah, itu tergantung dari karakter masing-masingnya Wah, ini gue parah banget sih Begitu dong Oh, bisa gitu Oke, oke Nah, itu tuh ada yang hindarin gitu teman-teman Ada banyak jurusnya Ini enak banget buat dimainin pas mabar sih Lalu lu bakal mainnya satu karakter doang Kalau rame-rame kayak gini Wah, gila Gue Kelihatan banget ya di konten ini Gue gak bisa main bola Enggak, bukan gak bisa Emang ini pake jurus-jurus soalnya Berbeda kalau lu Biasa main winning 11 Atau Apa sih? Bola yang di pass ya Pass manager Kayak gitu-gitulah Tapi ini seru Ini seru Buat yang Gak bisa gak jago main bola Lu main kayak gini Ini ada actionnya juga Ada jurus-jurusnya Keren-keren Dan karakter-karakternya Lu gaca Lu bisa jadi iceback Bisa jadi middle Atau jadi striker Itu Wah, keren deh Posisinya juga sama Dan ini, karena ini 5 player Ini bener-bener Ngasih pengalaman yang Super-super berbeda Dari lu main game pada umumnya Teman-teman Oke Dan ini ada tutorial ya Tekan lama Mau ambil kesempatan Mau mencuri bola Oh Oh, ice-ice-ice-ice Isi zaki sih bagus ya Oke, lanjut dulu Lanjut dulu Kojiro Hyuga Dan jangan jeleknya lagi Sebenernya ada salah satu Kejelekannya juga Lu pas dalam satu tim Bajunya gak ganti anjir Loh-loh Ini kenapa nih? Oh Untuk nanti mode taktik Oh, ini mode taktik nih Nonton doang ya Jadinya ya Automatch Wah, ada berapa mode Ternyata cuy Oke Gue gak tau deh Kalau yang ini kayaknya gak ada deh Oh, selama gak dipencet tombol rebut mah Lu gak bakal direbut Puset Ken wakashimatsu Boom, Misaki Yoi Mantap Bisa main mode nonton doangnya kita ya Oke, oke, oke Ini gue gak tau yang mana nih Ini gak ada deh Follow, 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 follow Siding tackle Nice Anjir Kurabe Etachibana Wah, buset That's Weh, udah gue salah ini kan Geget basah Super throw Wah, aja langsung ke depan Oh, itu masuknya super throw Basah tuh jurusnya banyak banget Gila Jurusnya asli banyak banget Ini gue masal pencet aja lah ya Aduh, gimana nih Ini cara ganti player-nya gimana Oh, ini nih ada tombolnya nih Masal pencet Oh my god Keren banget Loh, loh, loh Wah, buset Gue gak tau pencet apaan nih Wah, agak ribet ya Yang mode ini ya Banyak banget soalnya Gak ada upside-up upside Wah, anjir pernah kena juga Bisa begitu juga Anjir bisa begitu Anjir, dari tadi gue digituin mulu Wah, ribet juga Kalau pas lagi kayak gini Oke Anjir, terubat Terus, 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 terus Wah, ini enak nih Kalau dipakai buat mapar di game Dan ini adalah menu Kalau kita udah selesai Ngejalanin tutorial ya Sebenernya masih ada lagi tutorial-tutorial Dan ya, tadi gue buka mail Dan gue mendapatkan hadiah-hadiah Yang lumayan banyak Ini adalah animasi Buat avatarnya Si Subasa Terus kita dapet Buat currency Buat gacha Yaitu si bola emas Dapet framenya juga Jadi ntar framenya ini Gambarnya ini Ini ada voucher dream rally Gue gak tau buat apaan Nanti kita cek-cek aja Dan dapet bola perak 80 ribu Ini karena buat gacha juga deh Sampai 80 ribu Buset Banyak banget Oke, kita buka-buka dulu Ini dari mail semua ya Nah, terus, sampai disini ada event Cek 7 hari Kita bakalan dapetin apa disini Yang pertama Ini 3 ribu 3 ribu bola Bola ungo Oh, bukan buat gacha itu ya Tau mungkin lah sebanyak itu, anjir Oke, ini juga jangan lupa Diklaim-klaimin Terus, strateginya Ini ada 1-1, 0-2, 0-3 Oke Jadi kayak gini Cek-in 7 hari Oke, nice Kita dapet bola emas lagi Terus, sampai terakhirnya Kita dapet voucher dream rally Dream rally Oke Nah, terus disini Ada buat gacha nih ya teman-teman Ini gacha nih Nah, jadi karakter-karakter gachanya tuh Ada 2 banner sekarang Yaitu adalah ini Dalam 30 kali Pasti dapet salah satu pemain legendaris berikut Nah, buat karakter-karakternya Yaitu adalah Di Taromisaki sama Mitsuro Sano Kayaknya dulu gak lebih Apa, lebih banyak deh ya Ntar, kita cek-ceki-ceki teman-teman Oh, ada Mitsuro Sano sama Taromisaki Hanya 2 itu aja Dan sisanya adalah karakter-karakter SR SR Change-nya 4% ya teman-teman Jadi, ini adalah banner yang kalau bisa dihabisin Dalam 3 kali gacha Ini gue udah langsung bisa nih Coba kita langsung gacha aja ya teman-teman ya Kita langsung gacha aja Kalau disini mah kita abisin Kalau bisa Soalnya Ya, ini karakter starter Yang cukup ngebantu lah Tapi kalau bisa memang dapetnya Taromisaki ya Misaki lumayan enak loh teman-teman Buat kalau yang satu lagi Kalau Misaki enak loh pokoknya Dari atas bisa Dari bawah juga bisa Tendangan yang dari atas Lambung itu enak Sama satu lagi Buat tendangan yang dari bawah Yang langsung dia strike itu bisa Dan tadi gue coba buka-buka buat menunya Itu tuh karakter-karakter Bisa dikasih jurus teman-teman Jadi kayaknya kita tetap bisa Pakai karakter yang emang spesialisasinya atas Kita bisa pakai spesialis bawah juga Dengan cara masukin jurusnya teman-teman Jadi gue rasa semua karakter Bakalan bisa dibikin OP Tergantung lu Ngejagoin siapa nih gitu teman-teman Oke, kita gacha lagi Wih, ini siapa? No Oh, langsung semuanya Oke Ini karakter-karakter SR yang dikasih lihat Dapat makanan energi Let's go yang terakhir Ini PT ya 30 kali Currency-nya berbeda ya Sama yang di band right up Ntar kita lihat Apakah gue bawa Oke, gue dapet Misaki GG Emang ini paling bagus sih Kalau bisa, saya dapetnya Misaki Oke, nice Yuk kita intip-intip lagi teman-teman Nah, ini ada nih Ada Dream Rio Izizaki Oh, pakai beginian juga Ini S-back gigi banget ini Lu dia bakal ngasih shield Ngasih shield Dan bola yang lempar Yang lewat dalam ini Selama energinya ada Kagak ada yang bisa lolos Ini S-back terbaik sih Kalau gue bilang Nih, ntar ngasih shield dia disini Tapi nggak gini juga Oke lah Dan berikutnya adalah Ini Gacha-nya dia pakai Tiket yang warna koneng ya Ada perbedaan ya Oh iya Ini kayak banner standar kali ya Gratis record satu kali Sip Let's go kita lihat Nanti kita lihat buat chance-chance-nya teman-teman Ini kita skip aja dulu Karena Sepertinya satu Susah buat dapetin Si Isizaki ini Nah, diperhatikan konten ini Untuk bahasa Indonesia Kita bakal ngedapetin Si Isizaki Banner red up-nya SSR Dengan chance 0,5% ya teman-teman ya Nah, buat karter-karter yang lainnya Ini chancenya 0,5% Total peluangnya 2,5% teman-teman Lah kok sama aja anjir Ini 0,5 Ini 0,5 Ya ini totalnya 2,5 Ya masing-masing 0,5 bener kan Ini 0,5 Lah, terus apa spesialnya? Oke, gue nggak paham lah ya Ini totalnya 0,5 Ini 0,5 Kenapa? Ditaruh atas Ya minimal ini jadinya 3 kali lipat atau 5 kali lipat Jadi harusnya ini 2,5% Buat dapetin dia Ya total-total 3% Lu bakal dapetin karakter SSR Karakter SSR ya 3% 3% lu total dapetin Chance untuk mendapatkan karakter SSR Dimana disitu ada Isizaki Kawada Urabe Mitsuro Sano Soda Sama Misaki Dan sisanya adalah 4% kita dapetin SR Wow, baik juga Tapi ada banyak ya Buat karakter-karakter yang dibawahnya teman-teman Dan 93% karakter yang biasanya teman-teman Oke, kita lihat yang di banner Tsubasa Ini seriusan Bannernya 9 hari ya teman-teman Kita cek yang Tsubasa Oke, ini dia Saya buat si Tsubasa Oh, ini baru beda nih 0,5% Lu bakal dapetin Tsubasa Dan sekitar 1,5% Buat ngedapetin Total karakter SR Biasa teman-teman Yang banner standar Karakter-karakter standar Tapi gak ada Isizaki disini ya Oke, itu ya Ada Sawada Urabe Sano Soda Sama Misaki Gila, karakter Misaki Pasaran banget Tapi emang Misaki cakep sih Misaki cakep 0,5% Nah, ini baru lebih tinggi Tadi 0,5% semua dong Oke, kita coba buat gacha di banner Tsubasa ini ya Dia pakenya Oh, pake golden ball ya teman-teman Kalau yang ini Dipencet gimana? Oh, sama Sama-sama Cuma kita bisa pake tiket gacha disini teman-teman Ini berarti Isizaki Salah satu banner Karakter langka juga ya Isizaki berarti Yang ada disini adalah Karakter langka Nih, buat ditabung-tabung Sampai dapet full PT Mungkin enak ya teman-teman Oke, gue mau coba gacha iseng lah Yah, langsung top up anjir 1.800 Oh, kurang ya? Emang berapa iniin gue? Iniin gue udah berapa dah? Oh, 1.100 men Kurang men Ntar aja deh kalau gitu deh Oke Oke, dan berikutnya Gue bakal ngeliatin Karakter-karakternya dulu ya teman-teman Ini ada menu-menu karakter Dan karakter-karakter apa Yang bisa kita dapatkan saat ini Memang beberapa karakter Kayak ini Kojiro Hyuga langsung Dia tuh gak ada di banner 1 pun Dan chance buat ngedapetin Hyuga pun Gak ada juga teman-teman Gue gak tau ini si Hyuga bisa didapet dari mana Cuma kemarin pas gue coba BT Kayaknya juga gak ada yang pake si Hyuga ini sih Entah dia dapet dari summon Atau dari hal-hal lain Yang buat ngedapetin dia secara gratis Gue gak tau ya teman-teman Atau beli langsung ya Oke, buat karakter-karakternya Disini ada Kojiro Hyuga Dan berikutnya ada Kenuakatsimatsu Ada Ishizaki Dan ada Tsubasa Ozora SSR Ini buat tanker Eh tanker dong Apa namanya Keeper-keeper Oke, Taichi Nakeshi Nakanishi Semua kayak punya deh Sini deh Oke, dan berikutnya ada Tetsuo Ishida Dan ada Kunika Narita Oke, dan ada Takeshi Kishida Wah, gue lupa-lupa namanya gue Masao Nakayama Kayaknya dulu Nakayama gak segemuk ini ya Ini gemuk banget ya Udah gemuk deh sekarang Oke Kyoji Nishio Oke Namanya Shinji Sanada Wih sana dia yang berantem sama ini Bukan sih Yang berantem sama Hyuga bukan sih Kuzama Saoda Oke Sudah berikutnya ada Kuzukazuki Sorimachi Oh, Sorimachi Lah Sorimachi SR doang dong Buset dah Parah banget Kapten ini Atau salah gue Oke, berita dari Tepei Dari Nankatsu Ada Izawa Sama juga Pasangan Perak Kalau kata orang-orang Oke, Hajime Taki Yang berikutnya Singo Sakasugi Ada Yuzo Morisaki Oke, Keeper Penakut Akhirnya Ada Halo Misaki Nice Dan ada Genzo Wakabayashi Ada Urabe Ada Nita Nah Tachibana Bersaudara Yoi Mizugijun Wah, ini Gege Ini Gege Serius Ini Gege Dan berikutnya ada Makoto Soda Oh, Sodanya beda Oh, Dodai sama ya Oh, salah-salah Sodanya Bukan Soda yang ini coy Gue gak tau yang mana Lupa gue Yang mana tadi itu Ah, gue lupa Pokoknya Mirip-mirip sama-sama Soda Soda Sama-sama Soda Tadi mana orangnya tuh Oke, nah ini dia Nah, ini baru SSR Yang berantem sama Hyuga nih Baru nih Oke Tapi dari Toho Dua-duanya ya Oke, next berikutnya Disini ada Sano Oke, karter SSR Ini karter yang pas gue cobain Di CBT Gue susah banget mainin ya teman-teman Dan ini ada jurus-jurusnya ya teman-teman Ada Artistic Intense Shot Ada Artistic Strike Ini kayaknya Buat gue cekan Sama satu lagi Kalau lempar dari atas Kalau tendangan lambung dari atas Teman-teman Dan berikutnya ada Jito Defense Wah, ini Jito keren banget Masih shield di depan ya Ngaco nih Ngaco, ngaco, ngaco Dan yang berikutnya ada Matsuyama Waduh Oh, Moriyama Matsuyama beda Mirip banget anjir Ini Jun Misugi Taruh Misaki Tadi siapa yang gue protes ya Ini ya Sorimachi Oh iya bener Soriyami Sorimachi sama Matsuyama Wah, lupa-lupa gue Mukanya mirip semua anjir Oke, next berikutnya ada Takeshi Sawada Ini kayaknya spesialis buat ngerebut deh Jurus-jurusnya buat ngerebut Sama umpan dia Ada shoot juga tapi ya Oke, ada Sawada Dan yang terakhir Kita balik lagi ke Hyuga lagi teman-teman Nah, berikutnya disini gue liatin Buat cara nge-up ke level karakter Jadi di game ini tuh Ada level up karakter Ada penambahan skillnya Tadi yang gue bilang Beberapa karakter Ada yang gak punya skill buat Drive shoot dari darat Ada yang dari udara Kayak gitu kan Ada yang gak dua-duanya tuh teman-teman Gak ada yang bisa shoot sama sekali Dan sekarang Lu bisa masukin ke karakteristik karakter lu teman-teman Jadi misalnya gue buka menu yang di bagian ini Ini ada buat naikin level Auto training aja Biar sampe levelnya mentok Oke, nice Currency-nya pake Minuman-minumannya tadi teman-teman Breakdruck-nya pake begini Gue salah ya Tadi gue kira pake gacha nih Buat bola yang ungu Tapi namanya bola perak ya Oke, ini ada breakdruck buat karakter Nice Auto training lagi Bisa gak sampe level lebih tinggi Dan lu bakal dapetin status kayak gini ya teman-teman Tuh dia tuh Ingatan batas level Ini claim Oh claim ya Claim bukan breakdruck lagi Nice Ada apa ini Gue gak tau apaan Pokoknya kayak gitulah Dan breakdrucknya adalah skill ya teman-teman Ini yang tadi skill gue bilangin Ini ada macam-macam skill Ada nih Kalau gak salah ini kartu Nah ini dia nih kan nih Ahli dribble Jadi ini kalau lu masukin Kalau lu masukin ke sini Ya ntar jadinya Si misalnya Kayaknya bisa pake skill yang ahli dribble kayak gitu Ntar kalau lu lagi ngedribble bola Ada musuh Lu pencet yang itu Dia tuh kayak ada skill-skill tertentu teman-teman Dan buat rinciannya seperti ini Tadi yang disini Masuknya ke dalam taktik Di bawah sini ya teman-teman Lu bisa lewat dari rincian semuanya Naikin level karakternya Ini atribut karakternya Dan kalau bisa emang Semua karakternya di build ya Wah Tapi kalau pas mabar Kayaknya kita cuma pake Satu karakter doang deh Ini pas gue cobain disini Pas official launch-nya Gue gak tau sampe 11 player Tapi pas gue cobain kemarin CBT Itu tuh cuma 5 player aja Dan itu udah seru banget Kalau kita mainnya 11 player Gue rasa makin seru lagi teman-teman Karena ntar jadi gamenya Kayak-kayak Game collectable karakter Dan ini tuh kita PvP-nya di bidang sport Seru Dengan genre yang berbeda Dan ini layak banget buat dimainin Animasi-animasinya juga keren ya teman-teman Oke thank you banget teman-teman Dantong video ini Sampai jumpa lagi di next video Bye-bye Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi di next video